Pemirsa Timna Floorball atau Bola Lantai Putra Indonesia kalah telak 13-2 atas Thailand. Hasil itu membuat luang Tim Floorball Indonesia melaju ke babak final kian tertutup. Perjuangan Tim Floorball Indonesia di Hall C.G.K. Jim Dilliman University of Philippines sangat berat. Melawan Thailand yang menduduki posisi 10 besar dunia, Tim Floorball Pultra Indonesia dibuat tak berdaya. Melakukan perlawanan di periode pertama, anak-anak Asufita Renanda tetap tak mampu melawan kecepatan tim Thailand. Hingga dilumat habis di periode kedua dan ketiga. Anak-anak lebih bagus hari ini sebetulnya main lawan Malaysia saja. Lebih buruk kemarin karena emosinya kepancing, beberapa pemain kartu kayak keluar berapa menit, sampai lima menit, sampai dua menit, lima menit saja berapa kali. Hari ini mereka jauh lebih baik sebenarnya main. Kita tetap berusaha lawan Singapura untuk terakhir kalinya. Siapa tahu kita bisa dapat meraih pengenangan. Harapannya tinggal itu doang. Kalau misalkan kita berhasil mengalahin Singapura, ada harapan kita masih bisa masuk ke semifinal. Asal untuk mencapai target lolos ke final di C Games, tampaknya akan sulit mengingat tim Floorball sudah kalah dari Filipina, Malaysia, dan Thailand. Jumat siang, Singapura yang merupakan juara bertahan C Games juga menanti Indonesia. Singapura adalah tim terkuat di Asia Tenggara yang lolos ke World Cup Floorball. Semakin sulit bagi tim Indonesia untuk tetap lolos dan menjaga asa di C Games 2019, tim Floorball Indonesia mulai dari pertandingan pertama ini mengalami kesulitan. Pengawan Filipina, Malaysia, dan Thailand mereka harus menelan kekalahan. Apalagi besok melawan Singapura yang notabene adalah tim kuat dari Asia Tenggara. Dukung terus atlet-atlet Indonesia di C Games 2019 dari Manila, Filipina. Asbiyallah, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa MNC Group menjadi official broadcaster C Games 2019 di Filipina. Anda bisa menyaksikan perjuangan atlet nasional Indonesia dalam mencapai prestasi tertinggi di kancah olahraga paling akbar di Asia Tenggara. Mulai 30 November hingga 11 Desember 2019 hanya di MNC Group. Terima kasih. Terima kasih.